Kota Cane menuju ke belakang kejaran ternyata Ditas tengah di Aceh ini Jarang banget pemensin Aceh ini kita menjerap Itu kita melalui jalur-jalur Pemandangannya ini berada di tengah hutan padat Jalannya pada patah ya Bukan berantara nih guys Bergelok-gelok naik dan turunnya itu memang ekstrim ya Untuk isu-isu ada lagi kayak gini Jadi itu berapa jam dari sekarang Oke kita lanjut perjalanan Halo teman-teman bagaimana kabar kalian semua Semoga terus dalam keadaan sehat Dan banyak rezeki ya Amin Yuk kita lanjutkan perjalanan menuju ke Takengon Nah di sore ini kita berada di daerah Pantan Cuaca nih guys Di Gaya Luas tentunya Dan barusan tadi Gue sempet break Ngopi sebentar Di salah satu warung Yang ternyata Punya pemandangan Bukit barisan yang penuh dengan hutan-hutan pinus guys Asli Itu keren banget view-nya Nah Agar kalian gak penasaran Kalian bisa cek Di video episode 3 Perjalanan Jelajah Litas Tengah Aceh Di channel ini Dan selain pemandangan yang indah Suhu udaranya pun sejuk Kalau gak salah Kita berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut nih guys Dan seperti yang kalian lihat Saat ini Kita riding di jalur-jalur menanjak juga berkelong Dan nampak bukit-bukit Dengan hutan lebat di kejauhan Lemba-lemba dalam Dan banyak satwa-satwa Yang dapat kita temui Di sepanjang perjalanan Di lintas tengah Aceh ini Sepanjang perjalanan pun sangat sepi Sejak kita lepas Dari warung kopi di pantan cuaca tadi Belum nampak sesatupun aktivitas warga di lintasan ini Juga di sepanjang jalan hutan ini Gak ada penerangan jalan sama sekali guys Dan gak kebayangkan Kalau sampai ada trouble di jalur lintasan seperti ini PR banget pasti Jadi Untuk kalian penyuka adrenalin Jalur lintasan ini Akan menjadi seru banget pastinya Dan kita masih berada di jalur perlendakan nih guys Setelah menyusuri Jalur yang diapit oleh pertembingan curang ini Kita akan mencapai di puncak bukit Dan setelahnya Kita akan memasuki Satu wilayah yang dikenal dengan nama Ise-Ise Dan untuk kalian yang sudah pernah melintas Udah pasti tau banget Karakter-karakter jalur hutan Dengan kelokan-kelokan Penuh adrenarinya kan guys Oh iya Untuk kalian tau Ise-Ise Ise-Ise adalah salah satu desa Di kecamatan Linge Di kabupaten Aceh Tengah Dan terletak di dataran tinggi Gayo Dengan ketinggian 950an Meter dari permukaan laut Dan berbatasan dengan desa Kenyaran Kecamatan Pantan Cuaca Di kabupaten Gayo Luas Aceh Tengah Dimana saat ini kita berada Dan akhirnya Ketemu juga sama kendaraan lain Dan juga kita sudah mulai Memasuki jalan-jalan menurun nih guys Dan hari pun semakin sore Dan cenderung mulai gelap disini Karena gue Gak mau terjebak malam di tengah hutan Apalagi di jalur lintasan yang sepi Abis begini Gue sampai gak ada niatan Untuk ngeluarin drone Khawatir terjebak malam gue guys Selain itu juga Kita berada di daerah rawan kecelakaan Juga longsor Apalagi Kelokan menurun di isa-isa ini Juga terkenal dengan jurang dalamnya Dan kalau kalian perhatikan Disini juga banyak Membatas jalan yang terputus Dan terpasang batas yellow line Seperti di keelokan ini Lihat tuh guys Kelokan-keelokan di jalur menurun ini Mungkin kamera gue Gak terlalu bisa menggambarkan Suasana aslinya Tapi gue bisa pastiin guys Ini jalur lumayan serem Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hutan Belantara Betul kan? Jam segini Gue masih berhadapan Sama hutan Belantara Wih Seru banget emang ini jalur Gak habis-habis Nah Gue jadi ingat Sama obrolan di warung tadi Disampaikan Kita harus lebih ekstra Hati-hati di daerah isa-isa Selain jalan-jalan berkelok tajam Dengan jurang-jurang dalamnya Daerah ini Juga cukup terkenal Sering terjadi kecelakaan Bahkan Gak sedikit yang terjun bebas Kedalam jurang Dengan kedalaman Mencapai puluhan Hingga seratusan meter guys Yang itu pun Tersangkut di pepohonan pinus Dan ini Beberapa berita dari media online Yang gue ambil terkait informasi Kecelakaan yang pernah terjadi Di wilayah isa-isa Bahkan Sebuah truk yang membawa kuda balap Seharga ratusan juta Pernah masuk dan tersangkut Di dalam jurang Di wilayah ini Lihat teman-teman Di balik pepohonan ini Itu ada jurang Dalam banget Sumpah Kelihatan pucuk-pucuk pepohonan Di bawah sana Dan sepertinya disini Juga belum lama longsor nih Dan saat terjadi longsor Umumnya Akses jalan akan terputus guys Mana di dalam hutan lagi Dan saat ini Kita sudah di dalam Jalur-jalur hutan Dengan kemiringan Jalan berkelok tajam Dan perjalanan kita Untuk mencapai Takengon Masih sekitar Seratusan kilometer lagi nih Nah Kalau di jalan normal Dan gak ada hal yang melintang Idealnya sih Sekitar 2-2,5 jam Kita bisa sampai ya Namun Bagaimana dengan jalanan Yang meliak-meliuk begini nih Jam berapa ya Kira-kira gue sampai di Takengon Nah Sudah mulai ada peradaban nih guys Dari tadi Perasaan baru kali ini Gue ketemu orang Seneng banget rasanya Paling gak Gue gak sendirian lagi nih Hahaha Hahaha Saya selamat menikmati 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 dan saat memasuki daerah pemukiman ada baiknya kita perlahan aja ya guys jangan ngebut sudah sering kan dengar kecelakaan motor touring nabrak warga nabrak ternak nah salah satu moto gue saat di perjalanan adalah jadilah tamu yang baik dan sudah mulai gelap saat ini guys kita percepat sedikit ya berjalan kali ini dan sudah berselimutkan malam nih dan kita masih berada di hutan pinus entah ada di daerah mana nih kita malam ini lurusin kaki bentaran deh wah no comment deh kalau begini hehehe untung gak nabrak sapi nih gue guys kalau malam begini yang rada ngeri tuh kerbau dan biasanya mereka duduk di jalanan begini warnanya kan rada-rada mirip tuh sama jalan aspal apalagi kalau habis berkubang di lumpur asli mirip banget gila jalannya pada patah ya 16 16 wah gila wah gila wah gila wah gila wah gila wah gila dintas tengah ini yang amblas atau yang longsor seperti ini relatif banyak guys tapi di beberapa lokasi jadi jika nanti kita ketemu jalan yang longsor atau amblas dia akan kita akan sering ketemu di tempat yang sama gitu tapi juga lebih dominannya sih jalan-jalannya lurus-turus dan berkelok-kelok naik dan turunnya itu memang cukup ekstrim ya kalau yang disini sih ini udah relatif ya jarang-jarang gunung biasa lah ya jadi isi-isi itu 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 gawat itu sewa jam segini lumayan itu akan PR nih kita ngomongkan tadi itu kita berada di area yang kiri kanannya ilalang ya karena kiri kanannya ilalang tuh jadi banyak serangga ini guys yang harusnya sih gue udah setengah jam lagi kali ya sampai di kita kengen seharusnya 30 sampai 40 40 menit lagi lah soalnya ini udah juga udah jalannya udah menurun terus nah itu jalan kotanya tuh kayaknya kotanya gitu tuh yang banyak laku lampu ya guys ini gue tadi lagi break disini udah punya kopi sama pop mi nah abang kita ngasih tau diam-diam ada ular merayap tadi ya tadi ular apa terjadi bang ular tanah ya ular tanah ular tanah merayap santai banget cuma kayaknya lagi dibantai sama si ibu nih iya iya bu bu dibantai ya waduh mati tuh meninggal ya bu iya takut masuk ke dalam waduh tuh mati dibantai sama si ibu kepalanya pisah ha waduh bang makasih bang lagi anak-anak gua duduk tadi disini lagi duduk disini tinggal warung nih paling ya setengah jam lagi gua nyampe di Takengon ngopi pop mi dulu deh dari tadi jalan naik turun naik turun di hutan pas sakit kuping kena helm cuan perjalanan asik banget memang banyak ular disini bu ular ha baru kali ini gitu iya masa waduh baru kali ini ada ular bukan karena saya kan bu ya 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 udah jadi nih pas masuk isya nih pas masuk isya gua masih break ya ngisi perut dulu pake pop mi santai-santai dulu lah bismillah ya ya perjalanan cukup panjang guys asli panjang jadi lintas tengah Aceh itu gua rekomen banget untuk lolo yang suka dengan apa namanya pemandangan alam yang indah terus juga bercampur dengan adrenalin yang suka ini lebih lebih challenging lah ya lebih challenging tapi aman ya aman jadi maksudnya gak ada yang namanya begal-begal gitu gak ada terus orangnya rama-rama tapi memang yang namanya jajanan atau apa yang pinggit-pinggit tuh wah paling mungkin sepanjang hampir berapa ratus kilo ya hampir 300-an 350-an kilo lah di jalan-jalan itu dari start kita mulai itu udah langsung jalan gunung sampai akhir masih jalan gunung dan ini jalan juga belum kelar tapi sekarang sebelah kiri gue mungkin ada sekitar 1 kilo-an kali mungkin itu udah danau ada danau di Takengon sebenarnya ada tempat nge-camp cuman gue masih belum tahu tapi gue coba secara-cara tahu guys ini popnya enak banget nih hmm hmm pengen sambo tabo tabo atau sudul tabo Fly